Oke, sekarang saya akan membahas include dan server Kita sudah mengetahui fungsi dollar server Dan saya mau memberikan contoh disini bagaimana kita memanfaatkan dollar server tadi ke salah satu kasus seperti ini Saya membuka folder yang sudah saya buat di WAM Saya sudah mempunyai folder di WAM Saya mau membuka Dan di BWW dan di BHP Tutorial Dasar Disini saya mau membuat folder baru Dan disini saya mau mungkin Folder 1 Lalu saya membuat lagi Folder 2 Lalu di dalam folder 2 saya membuat folder lagi Folder 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 1 Dan disini saya membuat lagi folder Folder 211 Oke, semacam itu Dan saya disini mau meng-copy form yang sudah saya buat tadi Saya copy Dan saya pergi ke folder 2 Folder 1 dan folder 11 Paste disini Sekarang Jika saya mau include disini Saya tetap memakai file ini Dan oke saya memakai Require once Dan disini saya mau mendeteksi Mungkin Froot mungkin Folder root Dan sama dengan Lalu saya memberikan dollar Server Dan tanda semacam ini Tanda semacam ini Titik koma Dan disini Document Root Dan jika saya memakai ini Jika saya Eho Dollar F Root Maka Saya sudah mempunyai Semacam ini Semacam ini C Wap Dan disini Di root ini Saya bisa memberikan include nya Saya ganti disini Include Dollar Dan F Root Lalu Titik Dan disini Ini akan dituliskan semacam ini Dan Akan salah disini Karena Saya tadi mempunyai file Disini Di folder 2 Folder 2 1 Dan folder 1 1 Dan Disini jika saya Masuk kesini lalu reload Maka dia akan Mencari Di WAM BHP tutorial dasar 61 Include Line ini Tidak Ditemukan Dan Saya mau menambahkan Tadi saya mempunyai Folder Kalau tidak salah BHP tutorial dasar Folder 2 Folder 2 Dan disini Saya menambahkan Disini Garis miring Oke Saya lihat dulu disini Tadi Ada garis miring Berarti 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 Tidak diberi garis miring Pertamanya langsung BHP Tutorial Dasar Dan Kita berikan Garis miring Lalu Folder 2 Garis miring lagi Folder 2 1 Garis miring lagi Folder 2 2 1 1 Lalu Garis miring Dan Di dalam Folder 2 1 1 Akan Kita temukan Di Sini Form Jadi disini Kita menuliskan Sesuai dengan Root Directory Dan Jika Anda Perhatikan Disini ada Folder BHP tutorial Dasar Dan Saya punya disini BHP tutorial Dasar Lalu Folder 2 Dan disini ada Folder 2 Lalu Folder 2 1 Dan disini Folder 2 1 Lalu Disini ada Folder 2 1 1 Dan disini Folder 2 1 1 Dan baru Form Dan sekarang Jika saya simpan Lalu saya pergi Kesini Dan Reload Maka Saya sudah mendapatkan File saya Dan Saat kita Menggunakan Seperti ini Saat kita menggunakan Require 1 Dan disini ada Froot Lalu kita tuliskan Seperti ini Dan formnya itu ada Di folder ini Maka Saat saya Membuat File lagi Dan saya coba Di folder 1 Sekarang Saya membuat Mungkin Index .php Dan jika Saya simpan Lalu saya pergi Ke Sini Dan Saya berikan Foldernya Folder Folder 1 Enter Maka Saya juga akan Mendapatkan hal yang sama Jika Saya tidak memakai itu Maka Setiap kali Saya membuka Atau membuat File Dengan Require Include Dan Pakai form ini Maka Setiap kali Itu pun Saya harus Menulis Alamat ini Alamat Foldernya Karena Saat saya Berada Di folder 1 Di index Berarti Form itu Berada Saya keluar lagi Dari folder 1 Menuju ke sini Lalu masuk ke folder 2 Tuliskan ini Ini Dan baru Form Saat saya berada Di folder 2 Di sini Index Umpamanya Saya ganti semacam ini Save as Dan Saya pergi ke Folder 2 Dan di sini Saya simpan Lalu saya pergi ke Folder 2 Sekarang Maka Saya tetap Akan mendapatkan Form yang sama Oke Semacam itu Dan Ini Sangat membantu kita Untuk Memberikan File Include Dimanapun File kita berada Dan File Include Tadi Hanya 1 Lalu kita Ambil Ke Semua File PHB Yang Kita inginkan Oke Sekian Tutorial Tentang Memanfaatkan Informasi Server dari PHB Kita lanjutkan Ke tutorial selanjutnya Salam Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya